Intro Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini yang saya tanyakan ini Pak Yaima itu masalah anak Bagaimana caranya Supaya anak tuh Sholatnya rajin Misalkan tiap malam berdoa untuk anak Nah hajud pul Tapi Kalau di sholat iya iya Bangunnya tuh susah Kadang-kadang sering dirapel Dirapel tuh Kalau misalnya iya Jawab sih iya terus Tapi ya tidur Kadang-kadang rajin Kadang-kadang gitu Kalau berdoa terus Tiap hari lah Tiap waktu lah Bagaimana cara titipnya Sehingga anak tuh Rajin sholat tuh Makasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umur berapa ibu? SMA kelas 2 Sudah besar SMA kelas 2 Ya Kadang-kadang sampai Berdoa sampai menangis Pak Supaya jadi anak yang sholat Tiap malam Tapi itu seringnya dirapel tuh Pak Kalau Maghrib Asar maghrib Kadang-kadang malam bangunnya Jomain jam 12 Dirapel lah Yang penting sholat Saya kan gitu Coba jangan hutang Kata saya kan Yang penting sholat lah Tapi kadang-kadang wakil gitu Pak Makasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada mengajari sholat anak kecil Beri motivasi-motivasi Yang sifatnya duniawi Sah anak kecil Cuman pendidikan yang sesungguhnya Bukan motivasi duniawi Kalau kalau sholat awal Nanti saya kasih duit Itu untuk anak kecil Karena gak ada hubungannya dengan ikhlas Bahkan anak kecil gak ada riak Juga gak bisa disifati ikhlas-ikhlas amat Anak kecil Tapi kalau sudah kelas dewasa Motivasinya bukan saja urusan materi Tapi membangun iman di hatinya Agar punya rasa takut kepada Allah Di dalam meninggalkan kewajiban Atau melakukan keharuman Itu yang penting Ini Kemudian Kita masuk kepada Solusinya Sebelum bicara solusi Ibu yang solehah Kita harus tanya dong sebabnya Barangkali ibunya punya andil Sebab Misalnya apa Televisinya bebas Kasih hp Itu yang kasih siapa Ya mboknya kan Ya sudah Dan gak pakai aturan Pulang pun bebas Ya itu Karena di rumah Tidak biasa dengan peraturan yang baik Mestinya kan Dikasih rambu-rambu Dan dalam mengingatkan pun Rambu-rambu kebaikan Misalnya Anakku Tidur sore sayang ya Jam 11 sudah tidur Biar apa Biar besok pagi Kamu tidak melanggar Allah Bisa Solat subuh Bahkan Kalau seorang ibu yang Yang cerdas ini Menidurkan anaknya di awal waktu Bukan solat subuh Bahkan yang diharap Agar bisa tahu Dia dan sama umi Nah ini Jadi Waktu tidur mereka Juga harus kita tata Kita atur Cuman kadang Sebagian orang tua Tidak mempertimbangkan Sisi ini Maunya solat subuh Langsung bangun Tapi mainnya juga Di Dibebaskan Kemudian Yang kedua adalah Ibu Jangan sombong Di dalam mendidik anak Merasa Aku bisa Menerawat anakku Dan mendidik Dan mengarahkan anakku Itu awal kegagalan Kalau orang merasa Bisa Itu malah Dia tidak akan mampu Nanti Akan tapi Berfikirlah Untuk menyadari Kekurangan anda Kekurangan kita Di dalam mendidik anak Biarpun Kiai pun Ternyata gak bisa Nggak cari anaknya ngaji Karena dia sibuk Ceramah sana sini Saya baru pulang Saya baru pulang Belum ngapa-ngapain Belum Belum mandi lagi Jadi pulang dari Burunei Jam 1 malam Semalam sampai sekarang Baru mobil masuk Langsung ke sini Eh buru-buru Saya mengajari anak saya Ya kan Makanya saya merasa Tidak mau mendidik anak-anak saya Saya minta tolong Kepada Ustadz Untuk mendidik anak saya Kalau saya sombong Berantakan anak saya Saya akan punya ilmu Baca bisa Baca kita bisa Ini bisa Saya ajari semuanya Anak saya Saya perlu orang lain Gagal saya Yang pernah nyantri juga Artinya ibu Bapak Semuanya Dalam urusan mendidik anak Jangan sombong anda Dengan kelebihan Yang Allah berikan kepada anda Kayak tadi Ayat hari ini kan begitu Sombong Aku bisa Tapi ingat Minta bantuan kepada orang Kenalkan dengan orang soleh Selama ini bergaul dengan siapa Dan kalau kita amati Rata-rata anak Tidak sholat anak Badung bandel Jangan disalahkan anak Biasanya orang tuanya Mohon maaf saya Tidak menyalahkan ibu Yang soleh Ibu mengingatkan Tapi kadang keteledoran Karena orang tuanya Tidak cermat Di dalam mendidik Pung idolanya Pemain bola Di kamarnya Gambar artis Kok bicara tentang Sholat-sholat Ini bagaimana Dan begitu loh Bukan anda ini Yang lain Jangan tersinggung Anda sudah hadir Majlis ini Orang baik Ini Inilah kadang-kadang Kita ini Tidak mendidik dengan benar Kepada anak-anak kita Maunya anak kita itu Kayak robot Langsung sholat-sholat Tidak pernah dididik Satu tahajud Mau tahajud Waktu orang tuanya Langsung Tidak bisa Maka Di antaranya orang-orang Cerdas adalah Berpikir bagaimana Anaknya tinggal Di tempat yang Disitu lingkungannya Khusus bisa tahajutan Namanya pondok pesantren Bisa sholat dengan Ini termasuk Orang-orang cerdas Karena apa Dia merasa Tidak mampu di rumahnya Bagaimana mampu Pagi ke kantor Mulang sore Apalagi yang sangat Sibuk dengan bisnisnya Apalagi dengan profesinya Yang urusannya dengan orang Tidak pernah ketemu anaknya Jangan sampai Nanti ternyata Anaknya dikasih pembantu Berarti pembantunya Lebih pintar dari dia dong Ini kan orang-orang aneh Hari ini Pembantunya juga capek Kasih televisi Sudah kenal albahjah Televisinya masih belum Televisi albahjah Ya kacau anaknya Itu loh Artinya Di dalam mendidik Jangan sok Jangan merasa Mampu mendidik anak Tapi justru kita Merasa pasalnya Aku tidak mampu Semampuku hanya begini Tapi aku perlu Minta bantuan orang lain Bahkan toh minta bantuan Kepada orang lain Itu ditanamkan Apa selanjutnya Ajarkan kepada anak kita Agar bisa hormat Kepada guru Lebih baik dihantarkan Anak kita Daripada privat Privat ini Kadang-kadang orang tua Juga gak cermat Privat ilmu agama Ustadz yang nunggu Anaknya masih mandi dan main Kan ngajari kurang ajar Gak adab sama gurunya Gimana akan dapat ilmu Coba Privat Privat school Ngajar Ngundang guru agama Karena duitnya banyak Saya gak mau anak saya Bergaul dengan yang lainnya Saya pengen ngundang guru Dan sebagainya Boleh ngundang guru Tapi ajari hormat Sebelum guru datang Kau harus sudah duduk Dan kau ucap calaman dengan Yang baik Hormati dia Begitu Anaknya masih main Sampai gurunya itu Karena guru privatnya itu Guru ngajinya itu Nunggu sampai lama Belum Terus dikitu kurang ajar Bagaimana dapat ilmu Lihat Perlu cermat Katanya orang cerdas Kok gak cerdas Urusan begini Katanya waktu kuliah dulu Merajari Apa Kampelot Apa EIBnya tertinggi Cerdas Dokter ilmu pendidikan Sampai di rumah Ilmu pendidikannya Untuk ngajar orang Anaknya dikasih pembantu Kan begitu Aneh Ilmunya tidak diberikan Baik Artinya Di dalam pendidik anak Kita jangan merasa mampu Kita harus merasa ingin Minta bantuan kepada orang Minta pertolongan kepada orang Tentunya minta kepada Allah Tadi sudah beres Ibu doa-doa Udah gak kurang kan Minta kepada orang Tapi di saat kita minta kepada orang Harus kita ajarkan Anak kita agar hormat dia Harus punya kekaguman Siapa yang dikagumkan Kalau putra putri Anda kagum dengan ulama tokoh Gak usah disuruh sholat Yang repot kan Seneng sama hobi Pemain bola Waktu payalah Eropa Gak sholat subuh Beneran itu Saat bapaknya juga bisa Andak sholat Wang grup Ibunya ngikut juga Sama Biala Eropa Tahu biala Eropa itu Masih ada itu Masih Alhamdulillah Saya gak pernah tahu Biala Eropa itu Cerita-cerita aja Gak tahu Biala Eropa apa lagi Ketahuilah Inilah Jadi kadang-kadang Kelemahan kita mendidik itu Sombong Berasa bisa Kemudian Dipikir anak kita Kayak robot Bisa ceklik mati Kamu jahat gak boleh Enggak Dia punya Hati Punya Hawa nafsu Punya kebiasaan Dan kalau sudah tidak Dibajari Memerangi Hawa nafsunya Dengan cara tunduk Kepada Ustaz Patoh Susah Khususnya yang punya Privat Jangan ajarkan Kesombongan Pada anak-anak anda Ajari Hormat Kepada gurunya Kalau kau tidak Mau berdatang Kemadurasah Akan aku datangkan Guru Tapi dengan catatan Lima menit Sebelum guru datang Kau sudah siap semuanya Kenapa Dia membawa ilmu Dia membawa ilmu Dia membawa perkah Nah ini Kalau begitu Ibu gak usah susah Solatnya rajin nanti Karena punya keterikatan Dengan orang-orang baik Itu diantara Ibu Lalu bagaimana Anak saya yang sudah Begitu tadi Dekatkan kepada tokoh Ulama-ulama Majelis-majelis mulia Rayu Ceritakan Ceritakan Dajak berjanjik cerita Kunjung Pergi ke sana Kemari ulama Ziarah Minta doa Dan sebagainya Nanti Sampai keterpesonaan Secara otomatis Nanti dia langsung Solat Atau Ibu Masukkan ke lingkungan Yang baik Ibu Kalau anak anda di pondok Gak usah Ibu nyuruh solat kan Gak Kalau sudah di pondok Anak ibu Gak usah disuruholat Kalau di pondok Langsung solat Tahajutan ibu Gak usah pusing ibu Jadi kalau sudah Anaknya Tinggal di pondok Jangankan Kalau solat Tahajutan Baca Quran Ngafal Quran Gak usah pusing-pusing Gak usah dilarang Nonton televisi Gak ada TV di pondok Gak usah dilarang Megang HP Larangan HP Apalagi yang kurang Yang anda inginkan Ada semuanya Tapi anak saya Gak mau masuk pondok Karena selama ini Anda nganggap Kayak robot Jadi tamat SMP Langsung mau dimasukin pondok Dari kecil Diajak cerita tentang Pesantren Ayo Ziarah Coba nginap Mabit semalam Hari Akhan Ustaz ini Cerita ini Anak terpesona Kadang orang tua Gak pernah cerita Tentang pesantren Gak pernah cerita Tentang kemuliaan Menuntut ilmu Tiba-tiba Kamu pondok Apaan pondok itu Kamu nakal Jadi tempatnya Orang nakal Ini kacau semuanya Yang salah Juga orang tua Jadi Kesimpulannya Setelah itu semuanya Banyak Pelanggaran Pelanggaran Pada anak Itu sebabnya Karena orang tua Sebab dia lahir Setelah kita Dia adalah mencontoh Orang tua Dia yang lihat kita Seperti itu Rata-rata Semacam itu Maka dari itu Berbenahlah kita Yang tanya ibunya Kalau yang tanya anaknya Usah habis Ya anak itu tadi Harus patuh ke orang tua Jadi Kita sebagai ibu Semuanya harus seperti itu Koreksi diri kita sendiri Insyaallah Semoga anak anda Soleh Soleh Rajin sholat Rajin ibadah Jauh dari kemaksiatan Wallah alam bisawab Terima kasih telah menonton